Lalu nanti mengadakan demonstrasi menuntut kepada pemerintah agar mengubahkan roh itu ala alia Menentu hari proklamasi, siapa? Al-Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habib Kuitang Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Nah, gak ada itu Dalam alin pemerintah, aparat benar-benar menindak siapapun yang juga, DNO-nya tentu, menindak siapapun yang berupaya memasukkan sejarah Telah membawa kita, mengatukkan negara kita, jangan-jangan mereka ingin menguasai, ingin mendaca negara kita Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwada al-Habib Idrus bin Sanib al-Jufri Palu al-Kherod Benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Gak benar Demontrasi sampai betul-betul, Bung Kuitang al-Juf dibubarkan Dalam dakwahnya, Habib tidak pernah menjelaskan sejarah NU Bahkan membelokan sejarah pendiri dari patra NU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tinta Nusantara Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para Habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya Pembelokan sejarah dan pemalsuan makam Rabitha Alawiyah wajib dibubarkan Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda Terima kasih telah menonton video ini Saran dan kritikan Anda saya tunggu Selamat menyaksikan Pembelokan sejarah dan pemalsuan makam Rabitha Alawiyah wajib dibubarkan Fenomena kuburan diklaim sepihak oleh oknum keturunan Baalawi menggugah nalar saya Untuk memahami validitas makam dengan beberapa pendekatan Klaim itu bisa dibantah dengan mempertanyakan dokumen tentang makam tersebut Tidak berdasarkan kebencian pada orang atau kelompok tertentu Tapi ini murni menyuarakan kebenaran pada publik Bahwa hal yang disepelekan itu terkadang jadi penyesalan di masa depan jika tidak diselesaikan sekarang Kalau kondisi seperti ini terus menerus klaim dan pembelokan sejarah Tanpa ada yang mau mengklarifikasi lewat ucapan atau tulisan Kelak identitas bangsa dan kesejarahan leluhur kita hilang dari catatan Hilang dari fakta karena ditimbun oleh penipuan yang didiamkan akibat Samina wa Atona yang salah kaprah Biarpun klaim suriyat rosul Tapi kalau menipu ia tetap disebut penipu Terus terang ini kegelisahan saya ketika sejarah bangsa kita dibelok-belokkan Ketika mereka paham bahwa generasi milenial masih abai akan sejarah leluhurnya Ironi dan menyedihkan kelakuan oknum-oknum baklawi yang tidak bertanggung jawab ini Justru dibela oleh oknum kiai yang hanya punya dalih cinta ahli baik Soal cinta ahli baik itu sudah jelas dan kita pun sudah lakukan itu Abad 16 hingga abad 17 Masehi Makam-makam Sultan, para ksatria, ulama dan tokoh sejarah masih dipengaruhi peradaban Persia Kini Iran dari jalur Gujarat, Campa dan Pasai Ini jadi dasar identifikasi kita bahwa tidak ada unsur peradaban Yaman di abad itu Jika ada makam-makam, lalu diklaim sebagai orang yang mati berasal dari Yaman Tentu bertentangan dengan rilif batu nisanya Saat memasuki abad 18 dan 19 Masehi, bangsa Yaman memasuki Nusantara Dan ini jadi penanda bahwa pada abad tersebut banyak kesimpang siuran soal makam Karena itu dali untuk membantahnya itu adalah dokumen makam Jika dokumen tidak menjelaskan identitas ahli kuburnya wajib kita tolak Dan itu jelas penipuan Dokumen itu antara lain riwayat orang yang dikubur tersebut Keterangan kehidupannya, atau jejak sejarah dan peninggalannya Dan bila perlu saksi dan arsip sejarah lewat surat undangan Menyolatkan jenazah yang biasanya ditulis dengan jawab pegon Dan arsip itu memang ada Bahkan oleh pemerintah kolonial Belanda hal sepele itu disimpan rapih Ini peringatan bagi kita Agar jangan terlena oleh figur besar dan sangat mulia itu Tetapi mendiamkan klien dan pembelokan atas figur sejarah Dalam hal ini perlu sikap seimbang dan titik berat pada fakta kebenaran Jika salah bilang salah, jika itu benar katakan itu benar Nalar kita jangan sampai mati hanya karena mahabah Tetapi mahabahnya kita didasarkan kewarasan dan tidak berlebihan Lalu kita pastikan bahwa kita istikomah di jalur fakta dan kebenaran sejarah Karena itu selidiki jika ada perubahan nama makam Nama ahli kuburnya, padahal sebelumnya adalah makam pribumi asli Hindari cinta buta, karena ia mematikan akal sehat Melihat masa depan kesejarahan Indonesia Oleh Hamdan Suhaemi Melihat fenomena akuisisi nasab dan terah yang dilakukan oleh klan Baklawi Disertai klaim makam-makam yang dianggap Bani Alawiin itu Nalar ini tidak bisa diam Ada yang gelisah memikirkan soal ini Ada tantangan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depannya Apa itu? Yaitu akan terjadi kehilangan jati diri dan identitas Ketika jati diri leluhurnya dihapus dan dibelokkan milik orang lain Ada perilaku-perilaku orang klan Baklawi yang melakukan ini Dengan dasar ahistoris, ngawur dan menipu Pencakokan pada figur sejarah yang diklaim sebagai bagian dari klan Baklawi ini Adalah perilaku berengsek dan barbar meski cara halus Karena masyarakat kita sangat takdiman watakriman ketika telinganya mendengar suriat rosul Atau darahnya rosul Kualat, hilang barokah jadi senjata mereka dalam upaya mempengaruhi dan menipu masyarakat awam Banyak kasus di beberapa tempat soal pencakokan nasab Pengalihan jalur silisilah Dan penamaan figur yang menyejarah bagian dari klan Baklawi sungguh membuat kita marah Bahkan protes keras Nalar kita yang terbiasa mengkaji sejarah terpancing untuk ikut merespon fenomena tersebut Mari kita bertahan pada prinsip sejarah Lihat juga pada sumbernya Agar kita terhindar dari pola-pola pembelokan sejarah Lihat pada sumber tertulis Ini sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis Catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau Misalnya prasasti, dokumen, naskah, piagam, babat, surat kabar, tambo, catatan tahunan dari Cina, dan rekaman Sumber tertulis dibedakan menjadi dua Yaitu sumber primer, dokumen, dan sumber sekunder, buku perpustakaan Kita pun perlu cross-check dan wawancara ulang pada sumber lisan Dari saksi sejarah atau keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau Misalnya, seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Yang pernah ikut serangan umum menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang lain Apa yang dialami dan dilihat serta yang dilakukannya merupakan penuturan lisan Sumber lisan yang dapat dipakai untuk bahan penelitian sejarah Dapat juga berupa penuturan masyarakat di sekitar kota Yogyakarta saat tanggal 1 Maret tahun 1949 Yang ikut menyaksikan serangan umum tersebut Penuturannya juga dapat dikategorikan sebagai sumber lisan Jika sumber lisan berupa cerita rakyat folklore Maka perlu dicermati kebenarannya sebab penuh dengan berbagai mitos Moh Ali, 47-48 Menurut Kuntowi Joyo dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah Penelitian sejarah memiliki lima tahapan yang saling berhubungan Kelima tahapan tersebut adalah pemilihan topik Heuristik pengumpulan sumber, verifikasi, kritik, interpretasi, penafsiran, dan historiografi, penulisan Dari beberapa petunjuk ahli seperti yang saya tulis di atas Menjadi cara kita yang awam agar bisa mengenali problem narasi pembelokan dan pencakokan nasab Yang dilakukan oleh oknum-oknum dari klan Baklawi dan atau dari pihak manapun Kita konsisten untuk mendudukan sejarah Indonesia pada fakta yang benar Dan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan Identitas bangsa Indonesia saat ini tengah dipertaruhkan Maka perlawanan adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari Siapapun orangnya, dan dari klan apapun Sejarah akan selalu dimiliki oleh kebenaran sejarah itu sendiri Kita pun tidak diajarkan tunduk pada pengkhianatan Pemerintah kecam keras Habib Baalawi tentang pembelokan sejarah dan makam palsu Tidak semua Habib zalim dan yang salah hanya oknumnya Tapi, kebanyakan Habib gagal menegur oknum saudaranya Terkesan membiarkan sehingga kezaliman oknum habaib Baalawi muasal yaman di negeri ini terjadi dari abad ke abad 1. Abad 9 Hijriah Abad 15 Masehi Oknum Habib mulai mencangkupkan nasab leluhurnya yakni Ubaidiloh Abdullah Sebagai keturunan Syed Ahmad bin Isa dari Irak Padahal tidak ada data dari abad 4 sampai 9 Hijriah Mendata hal tersebut, apalagi hasil tes genetik dari kromosom Y Tes YDNA abad 21 Masehi membuktikan kepalsuan nasab mereka sebagai terah garis laki alawiin 2. Abad 18 Masehi Oknum Baalawi Ratu Syarifah Fatimah beserta menantu sekaligus keponakannya Syarif Abdullah mengkudeta tahta Sultan Banten Sultan Zainul Arifin tahun 1750 Masehi sehingga menimbulkan konflik perlawanan perang yang dipimpin Kiai Tapa dan Tubagus Buang hingga tahun 1752 Masehi 3. Abad 19 Masehi Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya Antek atau pensnya penjajah Belanda mengeluarkan fatwa yang pro-pemerintah Hindia Belanda yang melarang melakukan perlawanan jihad terhadap penjajah Padahal para Kiai Nusantara sebelumnya telah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah Sehingga fatwa Mufti Betawi memecah persatuan umat Islam untuk melawan penjajah 4. Abad 20 Masehi Pemberontakan PKI dipimpin oleh Oknum Habib Baalawi yakni Habib DN Aidit, Habib Ahmad Sofyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah 5. Abad 21 Masehi A. Cerama orasi Habib Rizik Syihab yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, menghina Gus Dur, menghina Jokowi Kepala Negara, menghina keluarga Wali Songo sebagai begal nasab dan belajar di kandang kebo dan lain-lain B. Habib Bahar bin Smith menghina Wali Songo TDK punya anak cucu, cacian curut, anjing, babi, berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama dari berguru kepada tujuh atau tujuh puluh Kiai yang alim C. Habib Taufik Asegaf menghina Kiai dekat pemerintah semisal anjing dan menghina perjuangan keluarga Wali Songo semisal jangkrik dikasih speaker D. Pembunuhan santri dan keluarganya oleh Habib Ali Hinduan, sudah difonis mati sejak 2012 hingga kini belum dieksekusi E. Pembelokan sejarah nasab silsilah begal nasab dan kuburan, serta makam oleh HLY terkait KRT G. Sumodiningrat, Panembahan Girilaya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Terboyo dan lain-lain F. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, merendahkan makam kewalian Sultanil Awliya Syaih Abdul Qadir Al-Jailani di bawah makam kewalian leluhur Ba'alawi Muhammad Fakih Mukodam dan menyatakan Nusantara atau Indonesia atau Jawi atau Jawa adalah milik Awliya Tarim penjajahan doktrinal kultural dan spiritual G. Habib Raihan Al-Kadri bilang kiai yang menikahi syarifah, Habibah bukanlah kiai tapi taek H. Habib Zainal Abidin Asegaf dan Alidin Asegaf, Nakobatul Asrof mendustakan nasab wali Songo dan keluarga keturunannya I. Habib Novel bin Muhammad Alaidrus menyatakan doktrin orang yang mengkoreksi Habib mirip seperti iblis J. Persekusi-persekusi Habib dan pendukungnya dan lain sebagainya Karena oknum habib Ba'alawi pada zalim dan dasar utamanya karena sombong akan nasabnya maka perlu dibuka fakta ilmiah bahwa meski tidak semua Habib salah dan zalim tapi semua Habib Ba'alawi muasal yaman bukanlah suriat Nabi Muhammad saw atau bukan Alawiyin terah garis laki Jangan salah sangka dianggap logika melenceng karena salah dianggap palsu nasabnya tapi karena zalim keterlaluan karena sombong nasab maka dibukalah fakta ilmiah ketidakbenaran nasabnya supaya tidak sombong dan zalim lagi Dulu orang pada takut meluruskan karena takut kualat, karena sekadar prasangka baik kepada turunan Nabi padahal Nabi bersabda andai Fatimah anakku mencuri akanku potong tangannya apalagi yang turunan jauh apalagi yang cuma menyangka turunan Nabi tapi fakta ilmiahnya bukan Sekarang bukan zamannya lagi takut kualat kepada Habib kalau ada Habib salah harus diluruskan apalagi mereka aslinya secara ilmu genetik terah Yahudi Yaman Bani Hazar bukan terah Imam Ali dan Nabi Muhammad saw Ini bukan dendam tapi perlu disampaikan agar pada masyarakat luas pada waras dan sadar merdeka di negeri sendiri Memalsukan makam pahlawan Habib Lutfi terancam penjara Habib Lutfi bin Yahya diduga memalsukan makam KRT Sumudiningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Sheikh Kramat Jati yang dimakamkan di Dilam Perkidul, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah Padahal makam Panglima Perang saat geger sepehi itu selama ini berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta dan tidak punya keterkaitan dengan Habib Diduga memalsukan makam KRT Sumudiningrat, Habib Lutfi terancam penjara-penjara Pemalsuan makam merupakan tindakan yang dianggap serius dan memiliki implikasi hukum yang berat Secara umum, pemalsuan kuburan dapat mencakup berbagai tindakan seperti memalsukan identitas jenazah mengubah lokasi kuburan tanpa izin, atau memalsukan dokumen terkait pemakaman Di Indonesia, tindakan semacam ini bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang lain yang relevan Beberapa pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku pemalsuan kuburan, kata praktisi Hukum Damai Hari Lubis dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu 29 Juni 2024 Kata Damai, ada juga Undang-Undang khusus terkait pemakaman dan pengelolaan makam yang bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku Sangsi yang dapat dikenakan meliputi pidana penjara dan, atau denda, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan Habib Lutfi bisa dikenai Pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong Serta Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tersebut sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong Jelasnya Namun terhadap Pasal 14 dan 15 ada persyaratan untuk dapat menghukum seseorang dengan Pasal 14 dan 15 KUHP harus memenuhi unsur adanya penipuan demi mendapatkan keuntungan 378 Jika tidak maka tidak dapat disangkakan sebagai pelaku delik Pasal 14 Jo, 15 atau delik bohong yang menimbulkan kegaduhan Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika Habib Lutfi hanya berkata bohong di hadapan pers dan media Dan perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1 per 2023 KUHP baru Maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, ungkapnya Sebaliknya jika terbukti, atau menggunakan surat palsu makam atau sengaja dipalsukan Dengan berharap keuntungan, maka Habib Lutfi bisa mendapat tuduhan pelanggaran Pasal 14 Jo 263, 266 Jo 362 per 363 Jo, 378 Menurut Damai, berdasarkan babat bedahing Ngayuk Yakarta Karya Pangeran Panular menjelaskan secara detail kematian KRT Sumo di Ningrat Sang Panglima perang yang sudah gugur masih ditebas lehernya Pengikutnya baru memakamkan komandan perang mereka malam harinya sekitar pukul 10 di makam keluarga yang terletak di jejeran, Bantul, Yogyakarta Dosen Win Sunan Kalijogo Yaser Arafat yang juga peneliti makam-makam kuno menegaskan makam KRT Sumo di Ningrat berada di jejeran Bantul, Yogyakarta Kata Damai, sejarawan Inggris Peter Carey yang biasa meneliti naskah-naskah kuno menyebut makam KRT Sumo di Ningrat di jejeran Bantul, Yogyakarta Data-data ilmiah dan akademis bisa membantah dari dugaan manipulasi makam KRT Sumo di Ningrat oleh Habib Lutfi, tegasnya Editor, Reina, Gus Abbas serukan perlawanan pemalsuan makam oleh Habib, ditujukan ke Habib Lutfi Beberapa Habib memalsukan makam dengan menyebut sebagai keturunan Ba'alawi Padahal makam tersebut milik tokoh penyebar agama Islam asli Nusantara dan bulan keturunan Ba'alawi Mari kita kepalkan tangan bangkit semua bangkit dan lawan Alhamdulillah mudah-mudahan kalian sebagai pendereknya para wali Songo Kata pengasuh Ponpes Nahdlatul Umah, Buntet, Cirebon Kiai Haji Muhammad Abbas Bili, Gus Abbas dalam video yang beredar Gus Abbas juga heran ada makam yang tiba-tiba bernasab bin Yahya padahal tokoh penyebar Islam Nusantara dan tidak terkait dengan keturunan Ba'alawi Anda harus klarifikasi debat bersama keratonnya Keraton, ayo manuskripnya mana kalau Anda mengatakan ini adalah begini Kalau Anda mengatakan ini Habib Hasan bin Taha bin Yahya mana datanya mana manuskripnya Kalau-kalau keraton Yogyakarta memiliki manuskrip, kalau enggak bisa jawab berarti Anda salah Kalau Anda salah klarifikasikan kepada seluruh jemaah Anda, tegasnya Pada kesempatan lain, Gus Abbas mengatakan, sejak zaman abad ke-8, Imam Fahruddin Al-Rashid sudah menyatakan Saidina Ahmad tidak memiliki seorang anak yang bernama Abdullah Karenanya ketika abad ke-13, Said Ainurofiq Raja atau penguasa Hijaz Kriyat saat itu dari Syarif Al-Hasani Melarang kaum Ba'alawi memakai nama Said Kenapa melarang karena beliau raja? Karena sebelumnya sudah ada kajian, saat itu sudah ada polemik, sudah ada ketetapan, tegasnya Saya juga waktu kecil sudah tahu, sudah dikasih tahu sama abah saya Ba'alawi itu terputusnya di Amtolud bin Ubaidilah, saya dari muda sudah tahu Sebelum viral masalah ini, itu sudah ada masalah, katanya Ikonoklasme, Habaib dan Yahudi Khazar, sejarah kelam imigran sesat Doktrin dan pengaburan sejarah, sudah menjadi konsumsi publik di media sosial Begitu banyak bertebaran narasi sesat seperti ini Dan begitulah kurang lebihnya, kalimat-kalimat yang bertebaran di mimbar-mimbar Habaib imigran Yaman atau yang lebih dikenal sebagai klan Ba'alawi bin Ubaidilah Rangkaian kalimat-kalimat destruktif dan sekaligus lucu namun menyesatkan Begitu masifnya klan Habaib Ba'alawi Yaman ingin menancapkan pengaruhnya di Nusantara Sehingga semua akal bulus dilakukan Sebagaimana pernah diulas dalam tulisan lain Namun kali ini penulis akan menyoroti terkait klan Habaib Ba'alawi dalam membegal sejarah dan pengaruh dari Wali Songo Seperti diketahui, Wali Songo di Jawa adalah sebuah nama entitas masyur dari para ulama penyebar agama Islam Yang dianggap berhasil berdakwah dengan cara yang damai dan menghormati kebudayaan lokal di Nusantara Sehingga mampu mengambil hati masyarakat di era kekisruhan perang saudara Imperium Majapahit Sekaligus transisi bangkitnya Kesultanan Demak sebagai pewarisnya Pengaruh yang kuat dan melegenda itu Berlanjut melalui keturunannya maupun murid-murid dari Wali Songo, para Wali Sembilan Yang mampu mendirikan ratusan ribu pesantren dan puluhan kerajaan kesultanan di seantero Nusantara Mereka membaur saling kawin-mawin tanpa membedakan ras dan suku Sehingga terjalin tatanan yang luhur sebagaimana nilai-nilai bangsa kita yang lestari hingga kini Bineka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu juah Kini, Indonesia sendiri menjadi negara muslim terbesar di dunia Namun harmoni tersebut hancur manakala terjadi pertikaian saudara dalam ranah politik kekuasaan Yang diperparah dengan kedatangan bangsa asing penjajah Dimana mereka menerapkan devide et impera, politik adu domba dan segregasi kelas, atau politik rasis pembagian kasta Etnik kolonial jelas menjadi warga kelas atas, dan pribumi menjadi kelas paling bawah Sementara ada warga kelas menengah, siapakah mereka? Yaitu warga asing non-pribumi, baik yang sudah lama ada di Nusantara maupun yang sengaja didatangkan untuk menjadi antek-antek kolonial Dan di antara semua antek tersebut ada sekelompok imigran yang paling berbahaya Yaitu klan Baalwi Yaman, karena tidak saja mengusung rasisme tapi juga pengakuan sepihak sebagai keturunan Nabi SAW Dan di masa silam jejak mereka tak terbantahkan keberpihakannya kepada kolonial Belanda Sementara di masa sekarang mencoba merampok sejarah leluhur Nusantara, termasuk sejarah wali Somo itu sendiri Mari kita ulas upaya-upaya masif mereka tersebut penjajah dan anteknya klan Baalwi, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan Era Prakemerdekaan 1. Mengklaim wali Somo berasal dari Asmatkan Baalwi keturunan Yaman, kitab Syamsul Zahirah karya Abdurrahman Al-Mashhur Yang ternyata referensinya jelas tertulis menurut Van Denberg Marga Asmatkan sendiri di India fiktif, bahkan makam Abdul Malik Asmatkan sendiri juga tidak jelas, alias semua hanyalah rakitan semata 2. Pembelokan sejarah wali Somo oleh LWC Van Denberg dalam bukunya Le Hadramaut Atlas Kolonis Arabes dan Selar Cipel Indian, 1886 Di mana wali Somo dia duga dari Hadramaut Yaman Dugaan dangkal yang dijadikan rujukan oleh klan Baalwi Buku ini diterbitkan pada tahun yang sama ketika terjadi surat menyurat antara mufti antek Belanda Usman bin Yahya dengan Snook Hurgronje, bawahan Van Denberg Dan kedua hal tersebut, membawa malapetaka besar di Nusantara Karena Van Denberg berhasil membelokkan sejarah wali Somo, dan korespondensi si mufti menjadi masukan awal bagi kolonial Belanda dalam upaya mematahkan perlawanan umat Islam terhadap penjajah 3. Belanda membuat rekayasa untuk membuat karya tulisan, baik naskah serat, kidung atau babat untuk membelokkan sejarah termasuk wali Somo 4. Penjajah mengkapling tanah perdikan sekitar makam para sunan untuk diberikan kepada antek-anteknya terutama klan Habaib Baalwi Imigran Yaman Sebelumnya, dari Imperium Majapahit ataupun Demak, para sunan dan ulama penerusnya diberikan tanah ganjaran bebas pajak perdikan, baik untuk pesantren, masjid maupun areal pemukiman dan pemakaman Sekarang kita lihat akibatnya, bagaimana Ampel Denta Surabaya atau di sekitar Maulana Malik Ibrahim Gresik kini penuh dengan pemukiman kaum imigran tersebut Tujuannya tak lain adalah memperlemah ahli waris sunan yang bersangkutan dan menjadi spiona sepergerakan suriah wali Somo itu sendiri 5. Kaum Baalwi Yaman terlibat dalam upaya makar internal kerajaan Nusantara Contoh nyata adalah diracunnya Sultan Banten Zainul Arifin oleh Fatimah, istrinya yang direkomendasi Belanda bermarga babut Karena dibilang seorang syarifah atau keturunan perempuan Nabi SAW maka sang Sultan yang dalam kondisi duda bersedia menikahinya Dan berakhir tragis, beliau diracun, putranya diasingkan ke Sri Lanka dan keponakan Fatimah diangkat menjadi Sultan Walau pada akhirnya upaya makar tersebut gagal setelah mendapat perlawanan dari kerabat Sultan, para ulama dan rakyat Namun Banten posisinya menjadi sangat lemah setelahnya 6. Upaya kooptasi dilanjutkan dengan mengangkat kapitan-kapitan Arab di banyak kota Sebagai jongos yang setia demi kepentingan penjajah Tujuannya memantau pergerakan ulama terah wali Somo Sehingga lembaga pondok pesantren yang terbukti kokoh berabad-abad sebagai media pendidikan sekaligus perlawanan Seketika mudah membuka dirinya ketika musang berbulu domba atau Yahudi mengaku cucu Nabi datang untuk mencari informasi 7. Yang terakhir ini masih terjadi hingga kini Dimana kaum pria mereka gencar menikahi perempuan pribumi demi eksploitasi hawa nafsunya Sementara kaum wanitanya dihukumi zina atau haram bila dinikahi di luar golongan mereka Motifnya tentu saja rasisme atau arogansi ras Dan modusnya sama, menjaga kesucian darah dari nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW Di era kemerdekaan, pasca kemerdekaan, apalagi setelah era reformasi 1998 Di tengah euforia kebebasan tersebut, penumpang gelap banyak yang menyusup membuat banyak kekacauan Di antaranya 1. Berdirinya FPI, Front Pembela Islam, yang kini menjadi organisasi terlarang Karena ADART-nya jelas mendukung hilafah Islamiyah, artinya tegas bersifat makar kepada NKRI Pasal 6 ADART-FPI, yang bunyinya, visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah Di bawah naungan hilafah Islamiyah menurut Manhaj Nubuah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad Sebagai mana kita ketahui, dagangan hilafah ini adalah jargon palsu Mereka adalah para manusia mabuk agama yang haus darah Dan terbukti meluluh lantakan negara-negara timur tengah melalui Arab Spring yang merupakan gerakan prosizionis Sejatinya, hilafah itu bersifat teologis, bukan politis Nanti di akhir zaman melalui Imam Mahdi, artinya sudah ditentukan Allah SWT Dengan tanpa menghancurkan entitas negara bangsa dan tetap menghormati kearifan lokal Bukan pemaksaan doktrin dan menindas kebudayaan negara-negara muslim yang beragam Bagaimana mungkin manusia yang terindikasi cabul dan menghina banyak kearifan lokal menjadi halifah dari agama yang luhur, Islam yang rahmatan lil alamin Sungguh menggelikan 2. Simbiosis imigran Yaman dengan banyak organisasi teroris baik Al-Qaeda maupun ISIS Untuk FPI sendiri jejak digital membuktikan dukungan kepada ISIS Dan melakukan bela sungkawa ritual tahlilan kala meninggalnya Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda 3. Mengklaim penentu hari kemerdekaan, bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan banyak para pahlawan adalah dari Habay Baawi Padahal tidak ada jejak sama sekali mereka dalam upaya merebut kemerdekaan Mereka nihil di Sumpah Pemuda 1928, BPUPKI, PPKI, Proklamasi, Perang 10 November 1945, Perang Agresi I dan II, serta seluruh perjuangan menuju pengakuan kedaulatan 1949 Yang ada malah oknum mereka menjadi pengkhianat bangsa, menjadi ajudan Ratu Belanda dan terlibat pemberontakan G30 SPKI 1965 4. Mengklaim nasab terah kerajaan Nusantara dan sekaligus banyak merekayasa makam-makam palsu yang diklaim sebagai datuk mereka 5. Banyak melakukan persekusi kepada ulama baik secara verbal maupun fisik Terakhir puncaknya, persekusi kepada ulama terkenal dari Bantul Jogja, yaitu Gus Fuat Pleret yang membuat seluruh Nusantara tersenta Seorang kiai yang multitalenta dan populis seperti beliau berani dipersekusi maka bagaimana dengan nasib kiai-kiai kampung dan lokal lainnya Narasi merendahkan ulama Nusantara juga dilakukan, di mana disebutkan habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim 6. Melakukan pemerasan dengan dalih, dapat barokah cucu Nabi, ke pelosok-pelosok Nusantara Korbannya ya tentu saja pribumi yang ketakutan tidak mendapat syafaat Nabi bila menolak keinginan mereka Pemerasan tidak saja dengan modus menjual barang juga sampai kepada, mencicipi, anak gadis dan istri pengikutnya 7. Sebelum era reformasi pun pada tahun 1980-an, Al-Habshi Balwi bersaudara melakukan upaya menghancurkan Borobudur dengan bahan peledak Padahal di zaman itu Borobudur Mashhur ditetapkan sebagai tujuh keajaiban dunia Artinya penghancuran situs sejarah, apapun dalihnya adalah upaya menghancurkan identitas sebuah bangsa Dari semua upaya makar klan Ba'awi, tidak ada yang paling berbahaya selain MENDESAKRALISASI WALISOMO Alasannya adalah 1. Islam adalah mayoritas di negeri ini 2. Relasi negara dan agama yang sangat kuat di dalam konteks NKRI yang berasaskan Pancasila 3. WALISOMO adalah wajah dari Zuryah Nabi SAW yang dicerah berdakwah ke Nusantara dengan cara dan metodologi ala tauladan Nabi Yaitu Islam yang ramah dan penuh rahmat Kisah suksesnya banyak menjadi studi di berbagai negeri 4. Keturunan WALISOMO, masif menyebar, membaur dan lestari di Nusantara Dengan warisan kerajaan dan kesultanan yang tradisinya masih kuat hingga kini Serta ratusan ribu pesantren yang menjadi benteng religi bagi negeri dari masa ke masa 5. IKON WALISOMO, menjadi role model dan trademark yang layak jual bagi membangun peradaban di seluruh muka bumi Bagaimana relasi antara agama, negara, kebudayaan dan pembauran ras bisa terjalin secara harmonis tanpa diskriminasi Kesimpulannya bagaimana untuk mengkooptasi Nusantara 1. Awalnya, PANSOS atau Membonceng Kepopuleran WALISOMO sudah dilakukan dengan kitab nasab abal-abal Syamsu Zohiroh 2. Berikutnya politik belah bambu Datuknya diakui sebagai kerabat balwi, kemudian keturunannya ditolak nasabnya Dengan berbagai dalih, misal dituduh tidak jelas silsilah nasabnya dan putus nasab perempuan Kalaupun ada yang diakui hanyalah sebagian saja, yaitu untuk kepentingan penguasaan areal makam dan situs penting lainnya Watak orang pribumi terutama Jawa, kalau dipangku akan, mati Kalau dimuliakan maka akan tunduk, termasuk mati logika dan bila perlu saudaranya juga dimusuhi pabila dianggap akan mengusik kemuliaan semu yang telah dia dapatkan Inilah mental budak atau inlander yang mudah dimanfaatkan penjajah di era kolonialisme 3. Bila harga diri pribumi sudah hancur dan kepercayaan dirinya sudah memutar, maka akan dikuasai kesadarannya Dengan doktrin sebagai raster mulia, nasab paling sahih serta cerita karomah datuknya yang bombastis hingga melebihi nabi itu sendiri Penipuan dengan metodologi ini, jelas kebiadaban bagi peradaban di Nusantara dan seluruh dunia Islam 4. Pabila banyak orang yang teracuni dan lumpuh logikanya, maka dijalankanlah muslihat berikutnya IKONOKLASME Walisomo 5. Terakhir, tentu saja penguasaan negara dengan segala aset dan sumber dayanya Tidak percaya, lihat saja negara Zionis Israel dan nasib pribumi Palestina yang diakuisisi, diusir dan dibantai oleh imigran Yahudi Ashenazi dari Ras Hazar IKONOKLASME adalah sebuah gerakan memusnahkan ikon atau gambar religius yang dihormati Awalnya gerakan ini muncul di Kristen Ortodoks, Ritus Timur, di Bizantium Dimana dari gerakan ini, dengan signifikan sangat memperlemah hubungan agama dengan negara Hubungan kekaisaran dengan para biarawan Hingga nantinya Romawi Timur atau Bizantium benar-benar jatuh oleh Otoman melalui ekspedisi yang termasyur dari Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 Siapakah pelaku IKONOKLASME ini? Dimulai di zaman kaisar Leo ke-3 717-741 dalam rangka memperlemah pengaruh biarawan atau rohaniawan Kristen Ortodoks Di zaman itu, Bizantium sedang sangat mesranya dengan Raja Hazar, KHAGAN Bihar Hingga putrinya, TZITZAK diambil menjadi menantu dan permaisuri bagi penerusnya Konstantinus V Nanti anak mereka Leo ke-4 juga menjadi kaisar berikutnya Kaisar yang separuh sudah berdarah campuran Hazar Pengaruh dari KHA ZARISME ini sangat kuat Tidak saja mampu mempengaruhi kebijakan religi di dalam Bizantium Juga kehadiran Irene, nama Baptis SITZAK telah membawa mode berpakaian baru di istana dan seantero Bizantium Luar biasa bukan? Lewat cara berpakaian Kadang kita tidak sadar sedang terjajah dan terkooptasi akal sehat kita Hazar yang awalnya penyembah berhala, samanisme Setelah berubah menjadi Yahudi langsung mendapat perlindungan dan menjadi sekutu kuat bagi Bizantium Dalam menahan pengaruh Islam yang sedang bangkit Pengaruh Hazar yang demikian kuat di lingkungan kekuasaan Bizantium membuat pemberontakan meletus oleh ipar kaisar sendiri, ARTA BAS DOS, walaupun akhirnya mudah dipadamkan Dan pengaruh Hazar ini berlanjut dengan begitu besarnya sehingga seorang kaisar Bizantium abad ke-10, Konstantin Porfirogenitus, mengirimkan korespondensi kepada bangsa Hazar yang ditandai dengan segel emas senilai 3 solidi Lebih banyak dari 2 solidi yang selalu menyertai surat yang dikirimkan kepada Paus Roma, kepada Pangeran Rus, dan kepada Pangeran Hongaria Sejarah kemudian bercerita, bagaimana suku perampok di jalur sutra bernama Hazar ini musnah di serbu Rus KIEVAN di abad 10 Dan benar-benar lumat oleh Mongol sisa-sisanya di abad 13 Menyusul kemudian setelahnya Bizantium juga runtuh oleh Usmani di abad 15 Namun simbiosis Hazar yang berhaplogrup YDNAG dengan Bizantium yang berhaplogrup multietnis, tetap ada dan terjaga Kini Yahudi non-Abrahamik yang disinyalir kuat dari suku Hazar yang mayoritas di Israel itu terdiri dari manusia yang berhaplogrup YDNA beragam Sementara itu pewaris Kristen ORTO DOX yang masih setia dengan ajarannya, dan teraniaya oleh Hazar bermigrasi ke Rusia dan sekitarnya hingga kini Itulah kenapa kebijakan luar negeri Rusia sangat anti-Israel dan Zionisme Dan perang dengan Ukraina adalah wujud ancaman nyata ketika seorang Presiden Yahudi ZELENSKY memimpin 40 juta ras SLA-VIK yang secara kekerabatan masih dekat dengan etnis Rusia Rusia adalah manifestasi Kristen ORTO DOX di masa silam, sedangkan NATO adalah manifestasi Hazar itu sendiri Dan kejahatan manusia berhaplogrup G bisa Anda baca sendiri di tulisan lainnya Di mana mereka menyusup di berbagai bangsa, sekaligus pembuat banyak makar dan kerusakan Lalu bagaimana teknik IKONOLASME wali Songo yang telah kita ulas di atas Di zaman sekarang, para Habib menyerukan 1. Memfonis nasab wali Songo terputus karena tidak tercatat di nasab mereka di Yaman Ikonoklasme catatan nasab Tanggapan penulis tentu saja tidak ada karena wali Songo yang jalur Al-Hasani adalah dari Maghribi, Maroko Dan yang Al-Husaini jalur Al-Musawi Samarhan Dan sudah dapat isbat dan pengakuan dari Nakobah Internasional Sementara nasab Habib Ba'awi, nihil 2. Diserukan, jangan pasang foto wali Songo karena itu fiktif, hanya khayalan saja Dan lebih baik pasang foto Habib yang jelas ada orangnya dan jelas wali Yulah Ikonoklasme gambar profil Tanggapan penulis, mereka tidak konsisten Karena tidak mengkritik foto Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'awi yang juga lukisan rekaan Dan melukis apapun dengan rekaan berdasarkan imajinasi atau ilham Boleh saja selama berniat baik tidak ada unsur pelecehan Bukankah mereka untuk nasab dan makam datunya saja, Ahmad bin Isa Dari hasil imajinasi dan tarwil semata 3. Ziarah wali Songo batil karena laki dan perempuan bercampur Ikonoklasme makam dan situs Tanggapan penulis, ibadah haji juga bareng-bareng ritualnya Dalam rombongan ada laki dan perempuan Dan ketemu berbagai etnis bangsa Kenapa tidak dikritik sekalian Semua tergantung niatnya Jangankan ke tempat yang mulia Ketempat maksiat pun bisa berbuat baik tergantung niatnya Bahkan seorang Habib yang membuat majelis pengajian pun bisa menzinai istri jamaahnya Melihat fenomena-fenomena di atas Termasuk upaya Ikonoklasme wali Songo Agaknya sejarah sedang terulang dan watak ras memang memiliki kecenderungan tabiat yang sama Wahai pribumi nusantara, sadar dan waspadalah Dan untuk klan baalwi habaib imigran Yaman, sekali lagi insyaaflah Kurang apa kami pribumi menerima kalian Dan memberi ruang hidup yang jauh lebih aman daripada negeri Yaman muasal kalian yang hancur berantakan Di sini kalian lebih mulia dibanding kota tarim yang anda bangga-banggakan Atau silahkan kembali saja ke negeri muasal leluhur kalian Bila yakin itu lebih baik dan mulia bagi kalian Ingatlah hadit watsilah bin al-askah Sesungguhnya di antara dusta yang paling besar seseorang Yaitu menisbatkan diri kepada selain bapaknya Atau mengaku-ngaku bermimpi sesuatu yang ia tidak pernah melihat dalam mimpinya Atau berdusta atas Rasulullah So sesuatu yang tidak pernah diucapkan Larangan menisbatkan diri kepada selain bapaknya Al-Jamu Bayina As-Sahihain Hadit nomor 40 Nabi SAW bersabda Tidak ada seorang pun yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya Padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya Kecuali dia kafir dan siapa yang mengaku-ngaku Ia berasal dari suatu kaum Padahal sama sekali tidak ada nasabnya kepada mereka Maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka Pemerintah kecam Habib Ba'alawi Rabita Alaya akan dibubarkan Setelah sekian lama vakum menulis Karena mendapat peran baru sebagai pelayan Bani Wali Songo Maka Alhamdulillah di malam maulid Nabi 1445 Hicriyah ini Bisa menyempatkan diri mereview segalanya Sebagai pelayan maka tugas utamanya melayani tuannya Semoga yang dilakukan misal belum bisa memberikan kepuasan Namun setidaknya ada progres energi positif dan kemajuan Dari konsolidasi ke seluruh keluarga Wali Songo Hingga edukasi terkait tes DNA Atau menyampaikan data, ide dan gagasan melalui wawancara online dan offline di berbagai channel medsos Termasuk juga keterlibatan dalam seminar nasional di Padasuka yang seperti kita ketahui bersama Banyak memberikan pencerahan dan membuka tabir kepalsuan Terutama terkait pembodohan dan doktrin atas klaim sesat Baalawi Sebagai turunan Nabi SAW ataupun klaim sebagai yang paling berjasa dalam sejarah Nusanta maupun berdirinya NKRI Dan masih banyak kegiatan lain yang tidak mungkin disebutkan semuanya Nasib tragis Baalawi Sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Baalawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya Tentu saja untuk membangun nasibnya Kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang Ketragisan tersebut penyebabnya karena 1. Terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi SAW 2. Melakukan praktik rasisme Selain merasa sebagai ras paling mulia juga merembet kepada aturan pernikahan yang direkayasa atas dasar kafaah Atau kesetaraan derajat ras Dimana putri mereka harus menikah dengan sederajat rasnya yaitu turunan Nabi Sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja 3. Klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya kepada Sayyidina Hussein bin Ali, cucu Nabi SAW Disinilah letak blunder terbesarnya Sehingga gampang dibuktikan kepalsuannya 4. Banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekusi kepada pribumi apabila dianggap akan menyaingi dan mengancam eksistensi nasab mereka Untuk hal ini ada yang garis radikal, tetapi ada juga dengan cara moderat Cara kedua inilah yang paling sulit dideteksi, karena diantaranya menggunakan organisasi sufisme dan merapat ke Nuh Disinilah Nuh menjadi, tersandera, bingung mau berbuat apa Beruntunglah saudara-saudara yang di Muhammadiyah, sejak dulu waspada dengan urusan beginian 5. Melakukan pembelokan sejarah dan pencangkokan nasab baik kepada pahlawan nasional juga tokoh-tokoh di Kesultanan Nusantara Begitulah ketika hampir semua pihak bangkit mempertanyakan semua hal di atas, seketika mereka remuk redam dan gagap dalam menjawabnya Andai Baalawi bisa menghadirkan empat hal di bawah ini, maka ketragisan itu bisa dihindari 1. Data kitab nasab sejaman untuk menjawab keterbatasan nasab selama 550 tahun Sampai tulisan ini dibuat hasilnya masih nihil 2. Hasil isbat nasab resmi dari nakobah internasional, terutama dari asal negeri leluhurnya, baik Yaman ataupun Irak Negeri asal Syed Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai datuknya Hasilnya juga nihil 3. Hasil tes YDNA yang presisi sebagai keturunan lurus laki-laki dari Imam Husein J1FGC30416 bin Ali FGC10500 Hasilnya, jangankan menemukan kedua haplotype di atas, haplogrupnya saja bukan J1, malah G2 Artinya, selain gagal sebagai keturunan lurus laki-laki, malah terdeteksi bukan ras Arab 4. Tidak bisa menghadirkan data yang sepuh dan runut terkait ketersambungan nasab tokoh-tokoh Nusantara baik Wali Songo maupun Raja Sultan Nusantara dengan mereka Rata-rata datanya berasal dari era penjajahan Seperti dalam kitab Syamsu Zohiro, yang jelas tertulis menurut Van Denberg Tokoh ini adalah konseptor utama pengacau sejarah Nusantara yang memiliki anak buah diantaranya Snow Hurgronje dan Mufti Batavia Usman bin Yahya Nama terakhir adalah dari Baalawi yang mendapat medali penghargaan dari Ratu Belanda Artinya, klaim mereka sebagai yang paling berjasa di Nusantara telah gagal total Sebuah rencana jahat masif yang layu sebelum berkembang Realita dari empat hal tersebut di atas adalah 1. Mereka tidak akan pernah menemukan kitab nasab sezaman Karena pendataan nasab Nabi SAW ternyata berjalan demikian rapi dari masa ke masa, saling terjalin dan terjaga hingga kini Dan itu diwujudkan dengan adanya Majelis Saadatul Asrof dari tiap bani dan tiap negara 2. Mereka tidak akan pernah dapat isbat dari nakobah Yaman Karena data keluarga Nabi ternyata sudah demikian rapi Bahkan di abad 7 Hicriyah sudah pernah diadakan sensus Untuk nakobah Irak, tentu akan lebih tragis lagi Karena Syed Ahmad bin Isa hanya punya tiga putra Muhammad, Ali dan Hussein Dan tidak ada nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datunya Ba'alawi Bahkan tidak pernah hijrah ke Yaman Semua sudah kami tulis dalam edisi sebelumnya 3. Apalagi untuk tes DNA, kegagalan di sini membuktikan bahwa catatan Tuhan tidak pernah salah Haplo Group G mereka menunjukkan garis laki mereka berasal dari Kaukasus Dan haplotape mereka yang memiliki kode PF3296 identik dengan keluarga Yahudi Ashenazi Bila ini dikaji lebih dalam, mereka yang sama sekali bukan bangsa Arab Apalagi Bani Hashim Quraishi Justru adalah Yahudi Khazari dari Kaukasia Yakni keturunan dari suatu bangsa yang hidup dari merampok di jalur sutra Suku ini memeluk agama Yahudi di zaman degrit Solomon, Sulaiman As Untuk memperoleh perlindungan dan jatah jalur sutra yang strategis di Kaukasus Mereka sama sekali bukan keturunan Ibrahim As Karena bangsa Yahudi yang keturunan dari 12 suku putra Yaakub bin Ishak bin Ibrahim harusnya Haplo Group YDNA-nya juga J1 Bila Kuraisi Bani Ismail bin Ibrahim, J1L859, mereka J1L860 Kerajaan KHA Zari ini beribu kota di Itil Musnah akibat sebuah bangsa asing dari Mongol hingga kerajaan Rusia Yahudi Khazar ini terkenal sebagai Yahudi suku ke-13 Di luar keturunan 12 suku Abrahamic di atas Bahkan menurut pakar eskatologi dunia, Sheikh Imran Hosein Yakjuj Majuj itu manusia biasa yang jahat dan membuat kerusakan di muka bumi Munculnya dari Kaukasus Yaitu Yahudi garis ke-13 yang kini mendirikan negara Zionis Israel Dan sebagian lainnya menyebar ke seluruh dunia Baik tetap beragama Yahudi maupun menjadi Yahudi kripto Beragama di luar Yahudi 4. Kegagalan di poin ini diperparah dengan mengklaim Nasab Terah Kerajaan Nusantara ke Ba'alawi Ibaratnya menggunakan jurus Dewa Mabu Namun benturkan kepala ke Batu Cadas Kengawuran itu misalnya Mengklaim Terah Pakubu Wono ke Asegaf Sementara Hamengkubu Wono ke Bin Yahya Konyol bukan Padahal keduanya berangkat dari satu kakek yang sama Yaitu Amangkurat Jawi Atau yang sekarang sedang viral Pahlawan yang gugur di perang sepehi lawan Inggris Yaitu Senopati Singo Barong alias KRT Sumo di Ningrat Cucu Sultan Hamengkubu Wono pertama dibelokkan ke Bin Yahya Ba'alawi Tentu saja ini akan semakin mempercepat rungkatnya Nasab Ba'alawi di Nusantara Nasab tragis pendukung Ba'alawi Apabila majikannya akan bernasib tragis gara-gara bernasab utopis Maka tentu saja jongosnya pun akan bernasib sama Bahkan mungkin lebih pahit Kenapa? Karena sejarah sering terulang Majikan tetap selamat namun jongosnya biasanya dijadikan korban atau martir untuk melindunginya Mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya Berdasarkan pemetaan, maka pengikut Ba'alawi bisa dibagi dalam tiga kelas 1. Golongan akademis yang termotivasi dalam dialektika ilmiah Atau kemungkinan ada juga karena imbalan materi demi biaya penelitiannya 2. Golongan santri yang bersanat keba'alawi 3. Golongan masyarakat awam korban doktrinal Prediksi terkait ketiga golongan tersebut di atas 1. Golongan ini sulit diminta kesetiaannya Ibaratnya pasukan bayaran Bila imbalan yang ditawarkan tidak memadai Atau dialektika keilmuan sudah tidak menarik Mereka akan mudah berbalik arah Nasib golongan ini relatif akan lebih aman Bila segera pandai membaca situasi Namun tetap saja mereka akan tercatat dalam sejarah Pernah berdiri di sisi sebelah mana 2. Golongan ini adalah yang paling gamang Karena sebenarnya mereka kaum ilmiah juga Namun kadang banyak yang masih berpandangan bahwa Bila bersanat ilmu kepada seseorang Maka benar atau salah tetap harus dibela Padahal harusnya faham bahwa urusan nasab itu urusan takdir Urusan hitam putih Beda dengan urusan ilmu Dimana siapa saja bisa pandai asal mau belajar Dan mengangkat guru juga bisa dari bangsa manapun Tidak harus turunan nabi Golongan santri yang cerdas Tetap akan jernih dalam memandang hal ini Karena mentuhankan guru yang salah itu Juga kejahatan dalam agama Ikut andil dalam penyesatan kepada umat Apalagi ini urusannya dengan kesucian nabi Salallahu alaihi wasalam terkait Derajat terkutuk malun Masalah pernasaban Guru kita tidak maksum Bila salah wajib ditinggalkan Janganlah mengambil guru yang palsu Apalagi berderajat terkutuk di sisi Tuhan Kecuali kita juga ingin hal yang sama nasibnya 3. Golongan terakhir ini adalah harapan terakhir Dari Baalawi untuk bersembunyi dan memanfaatkan segalanya Narasi kebohongan dengan memanipulasi golongan terakhir ini Minimal bisa memperpanjang nafas merasa mulia di Nusantara Namun sampai kapan akan terus bersembunyi Sampai seluruh anak cucu kita wajib tes DNA Demi identitas diri dan kepentingan kesehatan Kalau ini dilakukan Kita akan dikutuk anak cucu sebagai moyang pendustah Atau sampai nakib pencatat nasab keturunan Syed Ahmad bin Isa dari Irak datang Dan bersaksi kalau kakek-kakek mereka tidak punya saudara bernama Kang Ubet Wah, tambah jadi bahan tertawaan nanti Maka sebelum semua itu terjadi Sebaiknya bertaubat, ikhlas menerima takdir ilahi Dilahirkan dari siapapun wajib kita syukuri Dan semuanya punya peluang yang sama sebagai hamba mulia yang bertakwa di sisinya Selain dosa pribadi, juga dosa berjamaah Karena menyesatkan orang yang motivasinya sebenarnya baik Cinta ahlil baik Nabi tapi ternyata kepada si pemalsu nasab Nabi Golongan ini yang nasibnya paling tragis karena rentan dijadikan kayu bakar di garis depan Terkait pendukung Baalawi yang bernama RUMAI El Abbas Dari semua narasi pembelaan Baalawi Baik dari golongan Baalawi sendiri atau pendukungnya Tidak ada perlawanan yang paling cerdas dan bermutu kecuali dari dia Yang lain, termasuk Habib Aventador, Habib Wafi, Habib Buya Yahya, dan lain-lain kelasnya masih cheerleaders Banyak ngawurnya dan bermain retorika semata Apalagi Habib Idrus Mashhur, membedakan nukleotida dengan haplogroup saja tidak paham Tapi dengan konyolnya berani bahas di ruang publik Awalah Drus, Drus, para NT, kembali ke Rumail Abbas, Slebew, ikuti gaya dia sesekali masak gak boleh Awalnya, penulis sama sekali tidak tertarik menanggapi semua pendukung Baalawi yang menolak validasi tes DNA Kecuali tentu saja Bung Fikri Syahab karena penulis merasa penyesatannya keterlaluan namun dengan cara yang sangat elegan Ibaratnya kelas bintang limalah, bukan kaki lima macam Idrus Mashhur Dan, penyesatan dengan kemasan luksuri inilah yang memaksa saudara kita Dr. Sugeng Sugiharto turun gunung Mengingat kredibilitas ilmu genetika sedang diperkosa oleh orang yang bukan di bidangnya Walau sebenarnya yang geram banyak, namun untuk sementara cukuplah beliau yang aktif memberikan edukasi Minimal sudah ada tiga doktor dan kepala lab Genomic Brain sudah tampil di seminar nasional yang diselenggarakan oleh pada suka tanggal 26 Agustus tahun 2023 di UIN Jakarta Bagaimana sesungguhnya menentukan garis nasab melalui tes DNA Oh ya, Rumail Abbas Sampai lupa pula, Bleus Lebeu Saya sebenarnya tidak ingin menulis apapun tentang dia Hingga Dr. Sugeng menunjukkan video lama di mana dia menyinggung saya secara pribadi Apalagi kami sudah membuat pertemuan yang beliau Gus Rumail minta dirahasiakan Entah apa yang ditakutkan Mungkin terkait pihak sponsor yang mendanai beliau, khawatir mencurigainya, mungkin lo ya Waktu itu dia ingin ketemu saya dan Gus Fuat, dan dijembatani Dr. Sugeng Bertempat di Pompas Gus Fuat Pleret Jogja itu kesimpulannya sebagai berikut 1. Klein beliau adalah penggiat sejarah historian, yang dulu membela kaum syiah, tertuduh Islam liberal, dan korban G30SPKI 2. Penelitiannya tentang nasab Baalawi ini atas sponsor seorang politisi yang bermain politik dengan memanfaatkan beberapa tokoh Baalawi Dan jelas itu untuk kepentingan politik praktis, apalagi memasuki tahun-tahun politik 3. Dia sudah dipanggil habaik-baik yang suni, kantor rapusat, maupun yang syiah Dimana yang Baalawi syiah jauh lebih open-minded dan cerdas dalam bersikap daripada yang suni Infonya beberapa Baalawi bersedia tes DNA di lab, Dante Jerman dalam koordinasi dengan Gus Rumail pula 4. Beliau dari jalur ibu, mengaku keturunan Sunan Kalijaga dan keluarga Mbah Mutamakin Pati Artinya masih bagian dari keluarga Wali Songo pula 5. Dari ayahnya bukan Asegaf Baalawi tapi dari Al-Musawi Hijaz Entah dari jalur mana belum diterangkan secara lebih detil oleh yang bersangkutan langsung 6. Kita juga memberi narasi tegas, bahkan Dr. Sugeng bilang, bukumu tentang Baalawi akan jadi sampah Kalau nanti DNA mereka yang ngaku emas, ternyata terbukti hanyalah kuningan Dan sebagai sesama kerabat atas pengakuannya di atas, saya mencoba memberi muatan Apabila kadung disponsori buat buku, tolong dikasih narasi berkelit Andai nanti situasi TDK menguntungkan tetap bisa selamat Yaitu manakala nakib Bani Jamil yang mencatat nasab tiga putra Syed Ahmad bin Isa bilang Datuk kami TDK punya saudara bernama Ubaidillah 7. Dia minta sebagai pertemuan rahasia Karena takut mungkin dituduh main dua kaki atau untuk kepentingan yang lain Awalnya kami akan mematuhinya, namun karena akhirnya beliau cederai sendiri Terpaksa pertemuan tersebut kami buka ke publik Kenapa kami anggap pertemuan tersebut dicederai oleh Gusra sendiri, setidaknya ada beberapa alasan 1. Harapan kami bahwa Gusra akan sadar dengan logika sehat, malah memframing tes DNA dalam unggahannya yang menyesatkan Ibaratnya setelah tahu dalamnya kami, malah mencoba bermain-main dengan narasi sesat Itulah yang membuat akhirnya Dr. Sugeng sebagai inisiator pertemuan tersebut Kami minta agar membuat vlog edukasi DNA, agar narasi sesat tidak meracuni publik lagi 2. Klaimnya akan tetap di barisan akal sehat, namun ternyata ketika hadir di seminar pada suka, tidak berani bertanya, mungkin karena ada prof Anhar Gondong, pakar sejarah sungguhan, bukan abal-abal Bahkan ada Kiai Imaduddin Usman sebagai pembicara di seminar pun tidak dimanfaatkan untuk diskusi yang sehat 3. Malah segera cabut dari arena seminar, dan mempercepat kehadiran di forum Banten sebagai pihak pembela Baalawi Padahal di Jogja sudah bersepakat bahwa menguji kadar emasnya dahulu lebih utama daripada meributkan dokumennya Ada banyak saksi dan selalu ada rekod di Pompas Gus Fuat Pleret Yang terakhir, beliau pernah membuli saya sesuai video di atas, ketika di awal kemunculannya ikut meramaikan polemik ini Bagi saya, yang punya pedoman, kita sangat bisa memanipulasi catatan manusia, namun tidak mungkin bisa memanipulasi catatan Tuhan dalam diri kita Melihat siapa saja yang mencoba membuat narasi membela Baalawi tapi, anti, tes DNA Maka saya nilai selain tidak faham juga sedang berusaha menyesatkan publik Dan manusia-manusia seperti ini sungguh tidak layak ditanggapi, lawong catatan Tuhan saja dia cederai, apalagi komitmen luhur kemanusiaan Dan dalam bulian kanjeng Gus Rumail itu menanyakan kapasitas saya berbicara DNA Baiklah perlu saya jawab, agar narasi DNA yang semakin tegak ini mendapatkan posisinya yang mulia sebagai catatan Tuhan yang layak dimuliakan oleh manusia-manusia yang beriman dan berpikiran sehat Ini jawaban saya 1. Membatalkan klaim sesat nasab Baalawi tidak perlu turun gunung sekelas Prof. Herawati, atau Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Ari Keim, DKK Cukup mahasiswa semester 4 jurusan biologi, karena sangat mudah sebab klaim garis lurus laki-laki tersebut hanya berurusan dengan stabilnya DNA kromosom Y yang diturunkan melalui garis patrilineal garis laki-laki 2. Dan Alhamdulillah sebagai pemerhati DNA, selain saya bertanya kepada ahlinya juga pernah kuliah di 4 kampus yang berbeda, dan 2 kampus di antaranya sekilas membahas tentang DNA 3. Walau tidak secara langsung namun seolah gelar KRT saya juga dipertanyakan keabsahannya, saya jawab bahwa ini adalah perlawanan kebudayaan maka saya lebih suka menggunakan gelar kebudayaan daripada gelar akademik Dan gelar tersebut resmi bukan abal-abal, juga ditanda tangani oleh raja yang syah dari beberapa kraton Artinya mewakili kegelisahan kraton-kraton Nusantara yang sejarahnya juga dimanipulasi dan berusaha dibelokkan dengan narasi sesat ke arah yamanisasi Dan Alhamdulillah, sekarang barisan ilmuwan genetik siap memberikan testimoni kebenaran manakala kredibilitas sebuah ilmu mencoba diciderai dengan narasi sesat 4. Gus Rumail juga mencoba membuli saya dengan situs Google Scholar untuk menguji kepakaran seseorang Dan sekarang saya pertanyakan balik, beliau yang sudah berani, menghina, para pahlawan bangsa, bahkan memuji mufti Batavia yang anteknya Belanda Serta narasi-narasi lain yang membuat banyak patriotik bangsa mendidih darahnya Dimanakah posisinya di situs Google Scholar, dan tulisan-tulisan ilmiah apa yang sudah terdaftar di situ? Kalau juga tidak ada, berarti kelasnya masih pemerhati, bukan ahli, atau jangan-jangan hanyalah peneliti pemula Harapan saya janganlah publik diberi harapan palsu, terutama Ba'alawi Tuntaskanlah dulu kepakaran Anda, baru membela dengan metodologi dan narasi yang benar Saya sepakat dengan Dr. Sugeng, Anda orang yang cerdas Semoga dikutuk jadi doktor, agar bisa berbicara kebenaran dengan kaidah yang benar Dalam konteks sebagai saudara, izinkan memberi nasihat, tetaplah berdosa memberi harapan palsu kepada yang palsu Jangan jadi ronin, atau samurai tak bertuan, khawatir disewa D.A.I.M.Y.O. yang sesat dan digariskan kalah oleh sejarah Ditulis di malam maulid Nabi SAW 1445 Hijriah Di suatu sudut sepi bumi untung Suropati dan kampungnya Empu Gandring Semoga kita bisa mengambil ketauladanan dan memetik hikmah sejarah dari ketiganya, Al-Fatihah Pemerintah menggugat nasab palsu Ba'alawi dan pemalsuan sejarah Seorang ulama Yaman yang bernama Abdullah bin Solih bin Ali Abu Talah al-Syarafi membuat sebuah artikel ilmiah berjudul Jinayat al-Istimar al-Britani, ala tarikh Hadramaut, kejahatan kolonialisme Inggris terhadap sejarah Hadramaut Artikel yang dirilis pada tanggal 6 Juli tahun 2024 berisi tentang bagaimana usaha-usaha pemalsuan sejarah Hadramaut dilakukan oleh penjajah Inggris dengan bantuan para penduduk lokal untuk melenyapkan identitas nasional Hadramaut Penduduk lokal yang dimaksud, menurut Abdullah bin Solih, adalah oknum-oknum klan Ba'alawi, lihat H. 2. Dalam artikel itu Abdullah bin Salih banyak mengutip buku karya sejarawan Yaman Salim Farad Muflih yang berjudul Kedaya tarikhiyah min Hadramaut min al-Tarih al-Siri lil-Istimar al-Britani, al-Taswir wa-Istileb al-Hawiyah Masalah-masalah sejarah dari Hadramaut dari sejarah rahasia kolonialisme Inggris, pemalsuan dan pencurian identitas Cara yang dilakukan penjajah Inggris dalam menaklukan bangsa Hadramaut, menurut Abdullah bin Solih, adalah dengan cara membuat masyarakat elit untuk dijadikan anteknya Penjajah Inggris mendistribusikan sumber-sumber kekuasaan, kekuatan dan dominasi melalui pemilihan kelas atau suku tertentu untuk menjadi elit masyarakat guna menghubungkan kepentingan dan ambisinya dengan kelangsungan hidup dan kepentingannya Kelompok atau suku ini disebut kelompok, hewan peliharaan lokal, yang ramah dan bersahabat dengan kolonialisme Inggris memilih agen dari kelompok kesayangan lokal ini, untuk mengelola kepentingannya dan melaksanakan rencana kolonialnya yang merusak kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat pribumi, halaman 2 Lalu Inggris dan, hewan peliharaan lokal,nya melumpuhkan ingatan orang Hadrami tentang masa lalunya yang gemilang dengan merubah sejarah dan nasab silsilah para tokoh-tokohnya sehingga hilanglah kebanggaan orang Hadrami terhadap leluhurnya dan sejarah peradaban negerinya yang asli Para tokoh-tokoh pribumi Hadramaut, silsilah nasabnya dibelokan ke suku Quraisy, Ansar atau Hijaz Celakanya, para tokoh-tokoh ini malah berbangga dengan usaha itu, tanpa menyadari bahwa yang demikian itu meruntuhkan semangat nasionalisme mereka sebagai pribumi asli Hadramaut dan memutuskan hubungan kesejarahan mereka dengan leluhurnya Metode yang dilakukan oleh penjajah Inggris untuk usaha tersebut adalah Pertama, menyembunyikan dan memusnahkan sepenuhnya perpustakaan sejarah Hadrami yang berisi manuskrip-manuskrip Hadrami yang memuat identitas sejarah mereka Kedua, menulis sejarah palsu yang menjadi sumber satu-satunya dalam menatap sejarah Hadramaut masa lalu Lihat halaman dua Sumber palsu tersebut, lanjut Abdullah Solih diantaranya adalah riwayat Sanbal Ba'alawi, kitab sejarah siir karya Bafakih Ba'alawi, kitab sejarah siir karya Basanjala Ba'alawi, kitab bin Hamid Al-Kindi, yaitu tentang pengagungan klan Ba'alawi, dan kitab Al-Nour Al-Safir Karya Al-Idrus Usaha penghapusan kebenaran sejarah Hadrami terjadi belakangan, setelah situasi menjadi stabil seperti sekarang ini, dan ini terjadi pada akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14 Hijriah, pada era dua negara Kuwaiti dan Qatiri terhubung Nama-nama orang yang mengatribusikan buku-buku ini tidak diketahui sama sekali, halaman dua Abdullah bin Solih mengutip perkataan seorang politisi Jerman, hapuslah sejarah rakyat dan setelah satu generasi mereka akan berubah menjadi sekumpulan warga biasa dan setelah generasi berikutnya Anda akan mampu memerintah mereka, seolah-olah mereka adalah sekawanan domba Juga ia mengutip ucapan politisi lainnya, kami mengalahkan mereka bukan ketika kami menyerbu mereka, tetapi ketika kami membuat mereka melupakan sejarah dan peradaban mereka, halaman satu Lihatlah, bagaimana para agen elit lokal melaksanakan rencana penjajahan dalam buku-buku sejarah Hadrami Sekelompok dari mereka, menurut Abdullah bin Solih, mengumpulkan manuskrip-manuskrip dari perpustakaan dan individu, kemudian manuskrip-manuskrip itu dihilangkan Mereka mengambilnya dengan paksa dan ancaman Salah satu dari mereka biasa membual bahwa dia mencium bau buku di rumah Orang-orang dari klan Ba'alwi yang berkeliling mencari manuskrip itu, menurut Abdullah bin Solih, diantaranya adalah Alatas, Alwi Alhadad, Salim Ahmad Al-Muhdar dan Salim bin Jindan Alatas mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haridah, Salim Ahmad Al-Muhdar mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haban Salim bin Jindan disebut oleh Abdullah bin Solih meminjam manuskrip lalu ia tidak mengembalikannya dan megingkarinya kemudian ia lari ke Jawa, halaman 3 Abdullah bin Solih juga menyebutkan bahwa ketika manuskrip Diwan Syekh Umar Bamah Ramah akan dicetak di Jawa, seorang dari Marga Asegaf meminjamnya kemudian naskah itu hilang Menurutnya lagi, Abdullah Muhammad Al-Habshi mencari dan mengumpulkan manuskrip sampai ke perpustakaan Sana dan Emirat Ia menerbitkan kitab, Bahjat Al-Zaman Fi Tarikh Al-Yaman, karya Yahya bin Husayn Al-Kasim Semula kitab itu terdiri dari 3 jus kemudian ia jadikan 1 jilid, karena ia membuang apa yang tidak ia inginkan Begitu pula ia mentahkik kitab Tarikh Ibn Hisan Menurut Abdullah bin Solih, apa yang dilakukan Al-Habshi itu terhadap kitab Ibn Hisan itu masuk ke dalam kategori sabotase dan lemah dari sisi pentahkikan secara ilmiah Halaman 3 penulis sendiri telah membaca kitab Tarikh Ibn Hisan ini dan mendapati di dalamnya ada berita tentang tahun wafat Muhammad bin Ali Faqih Mukodam yang tidak ada dalam manuskrip aslinya Al-Utta Sawad bin Salim Hamden membuat sebuah artikel dengan judul Hauladiyah Masadir Al-Tarih Al-Hadrami tentang hilangnya sumber-sumber sejarah Hadramaut yang ia sajikan dalam Muktamar Internasional tentang sejarah dan sejarawan Hadramaut Di dalam artikel itu ia menyebutkan bahwa penyebab hilangnya sumber-sumber sejarah itu adalah klan Baalwi dan para orientalis Dengan keahlian dan pengalaman dalam studi penelitian, mereka menyembunyikan apa yang mereka ingin sembunyikan dan mempermainkan sebagian sumber-sumber itu Mereka melakukan pemutarbalikan, perubahan dan pemalsuan terhadap kitab-kitab asli, lalu membuat pengaburan sejarah Hadramaut Kemudian pada periode berikutnya, para elit Hadramaut yang belajar kepada para orientalis ini menulis sejarah Hadramaut berdasarkan sumber-sumber kitab yang palsu dengan metode yang disenangi oleh orientalis Yaitu dengan memuji para elit lokal yang sudi menjadi peiharaan penjajah Alwi bin Tahir Al-Hadad membuat buku sejarah Hadramaut dengan judul Al-Shamil, lalu orientalis Inggris, R.B. Serjin, memuji Alwi bin Tahir dengan mengatakan bahwa ia adalah Amit Al-Muarihin, tumpuan para sejarawan Menurut Abdullah bin Solih, peninggian serjin terhadap kedudukan Alwi bin Tahir ini, menunjukkan bahwa Alwi memiliki peran penting dalam mempermainkan sejarah Hadramaut halaman 5 Selain kitab, Al-Shamil, karya Alwi bin Tahir Al-Hadad, Abdullah bin Solih juga menyebut kitab-kitab yang ditulis berdasar sumber-sumber palsu di atas seperti Al-Duru wal-Yakut fi Buyutat Arab al-Mahjar wa Hadramaut, karya Salim bin Ahmad Jindan ba'awi, tarikh Daulat al-Katiriyah, karya Muhammad bin Hashim ba'awi, tarikh Hadramaut, karya Solih al-Hamid ba'awi, dan atwar al-Tarih al-Hadrami, karya al-Syatiri ba'awi Abdullah bin Solih mengutip Bamukmin dalam bukunya, Al-Fikr wa'al-Mujtama, fi Hadramaut Ketika apa yang mereka tulis itu bukan sejarah yang sebenarnya, maka terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, sejarawan fiksi pasti tidak akan selamat dari kontradiksi semacam itu, halaman 5 Abdullah bin Salih menambahkan, metode orientalis dalam menulis historiografi adalah, Al-Tarshih, menyuling, dan Al-Faltarah, memfilter peristiwa sejarah yaitu dengan melaksanakan, rationing, penjatahan peristiwa sejarah dan men, dabing, nya, disamping menyusupkan peristiwa tambahan yang sebenarnya tidak terjadi Selain itu, dilakukan pula, amputasi, peristiwa sejarah penting yang tidak diinginkan, halaman 5 Cara-cara yang dilakukan oleh para penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Solih, adalah dengan menerbitkan kitab-kitab sejarah palsu dengan diatribusikan kepada ulama Hadramaut sebagai pemberian kredibilitas untuk kitab itu seperti kitab, Mawahib Al-Qudus fi Manakib Al-Idrus, yang diasosiasikan kepada Sheikh Muhammad bin Umar Bahrok, wafat 930 Hijriah Kitab ini, menurut Abdullah bin Solih, mengutip Salim Faraj Muflih, adalah kitab produk penjajah yang tidak ada kaitan secara mutlak dengan Sheikh Muhammad bin Umar Bahrok, halaman 6 Cara lain yang dilakukan penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Solih, adalah dengan mengganti nama-nama tempat bersejarah dengan nama baru Dengan cara ini, hancurlah peradaban suatu bangsa Dalam mengganti peradaban baru itu, bukan dengan cara menggantinya dengan peradaban barat, tetapi dengan peradaban elit lokal peliharaannya Hal itu dilakukan, bukan karena penjajah menyukai peradaban baru itu, tetapi untuk mengendalikan tumbuhnya peradaban asli bangsa Hadramaut, mengepung dan menundukan masa depan bangsa Mereka merubah identitas nama-nama tempat, masjid-masjid, dan yang lainnya Lalu tumbuhlah nama-nama baru seperti Al-Muhdor, Al-Idrus, Al-Atas, dan sebagainya Maka hancurlah kesejarahan dari nama-nama sebelumnya yang bersejarah, halaman 6 Cara lain yang dilakukan untuk merubah sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Salih, adalah dengan merubah silsilah nasab leluhur mereka Seperti yang disebut kitab, Tarish Shienbal Ba'alwi, bahwa kerajaan Bani Rashid adalah bersuku Aus dari kaum Ansor Madinah Al-Munawarah Padahal mereka sebenarnya adalah keturunan asli Kahtan dari Hadramaut Begitu pula Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abilhub, dalam kitab, Al-Burqoh Al-Mushikoh, disebut sebagai keturunan Quraishi, padahal ia bukan Quraishi Begitu pula nasab Al-Khatib disimpangkan kepada Aus, Al-Amudi kepada Quraishi, Al-Bawazir kepada Abbas, Al-Katiri kepada Hamdan, dan sebagainya Lalu keturunan mereka di masa selanjutnya malah berbangga dengan nasab baru itu dan menganggap bahwa nasab bangsawan adalah nasab para pendatang Sementara nasab mereka sebagai pribumi yang merupakan para bangsawan asli dari Kahtan dilupakan dan tidak dibanggakan Mereka lupa bahwa hal demikian akan berakibat putus hubungannya mereka dengan nasab dan sejarah mereka yang asli, halaman 6 Menurut Abdullah bin Solih, cara lain yang digunakan penjajah adalah mengkotak-kotak bangsa yang dijajah dengan membuat kelas-kelas sosial berdasarkan ras Sehingga rakyat terus hidup dalam konflik Dibuatlah gelar-gelar yang menghinakan, meremehkan, dan mencemoh Itu semua dilakukan sebagai perendahan martabat mereka Sehingga kemudian bangsa yang telah menjadi inferior itu takut untuk melawan mereka, para penjajah dan antek-anteknya, halaman 7 Abdullah bin Salih mengingatkan kita Jangan dikira praktik-perakit dan skema-skema penjajah itu telah berhenti dengan perginya para penjajah Skema-skema penjajah itu masih ada sampai sekarang dan dijalankan oleh para agen lokal mereka Namun, keterbukaan ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa ini membantu kita untuk menguji kembali berbagai narasi-narasi yang diciptakan itu, halaman 7 Abdullah bin Salih juga mengingatkan adanya cerita-cerita keramat yang dikutip ulama masa lalu untuk seorang wali Lalu cerita keramat yang sama, dikutip oleh penulis masa kini lalu diberikan untuk orang lain yang tidak mashhur kewaliannya Seperti kisah-kisah keramat yang ditulis oleh Imam Al-Sha'rani, kisahnya diambil dalam kitab Al-Mashra, Al-Rawi, Karya Al-Shili Ba'alwi, namun individu yang berkeramatnya berbeda Kadang satu keramat disematkan untuk orang yang berbeda-beda Syekh Amin Al-Sa'di mengatakan, tidak ada satupun keluarga Ba'alwi generasi pertama yang ahli ilmu Begitu pula Ibnu Ubaidillah mengatakan, tokoh-tokoh Ba'alwi yang ditulis biografinya oleh Al-Shili dalam kitab Al-Mashra, Al-Rawi, tidak dikenal sebagai orang berilmu, halaman 7 Kitab, Al-Gurar, Karya Ali Khirit Ba'alwi, wafat 960 Hijriah, dan kitab, Al-Mashra, Al-Rawi, Karya Al-Shili, wafat 1093 Hijriah Menurut Abdullah bin Solih, mengutip Alexander Knish, adalah dua kitab yang isinya pengkesanan Ba'alwi sebagai keluarga agung yang melahirkan para ulama, ahli zuhud dan sufi Sedangkan para keluarga lain ditempatkan hanya sebagai pengikut, pengagum dan penggemar Menurut Ba'alwi, para ulama-ulama itu berada dalam posisi yang lebih rendah dalam susunan tangga-tangga kepentingan Para ulama itu dianggap mempunyai disabilitas, takdir, untuk dapat menyamai mereka Sedangkan keluarga-keluarga lain yang bukan ulama, dalam pandangan Ba'alwi, dimarginalkan seperti kerumunan yang tidak bernilai apapun Itu semua, dilakukan oleh Ba'alwi sebagai legalitas bahwa mereka adalah para sufi dan ulama-ulama awal di Hadramaut Klaim mereka itu terbanta oleh kitab-kitab para sejarawan Hadramaut seperti Ibn Samurah, Al-Janadi, Al-Hajraji, Bamah Ramah, Al-Sharji yang membuka tirai bahwa leluhur mereka sama sekali tidak tercatat Dalam kitab-kitab yang ditulis di masa di mana mereka diasumsikan ada sebagai pembesar ulama di dunia Arab bagian selatan, halaman 8 Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahdatul Ulum Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa'alahu'alam bisowab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati